Terima kasih telah menonton! 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 Mbak Ina, jawab jujur! Pernah dibikin nangis karena Valerie atau enggak? Iya, pernah! Kalau Valerie susah dikasih tahu, terus Valerie melawan, gak boleh pergi, Valerie pergi. Kadang-kadang suka sedih. Waduh! Aku juga sedih loh, Kal. Apa urusan lo? Om Jeremy? Siapa yang lebih sering? Mas, mas. Mas. D Jeremy? Mas Jeremy? Siapa yang lebih sering bikin khawatir? Axel atau Valerie? Anak cowok atau anak cewek? Ini gue penasaran juga nih. Dua-duanya. Lebih, lebih, lebih. Kan beda tuh cowok-cewek, kekhawatirannya. Iya, Valerie barangkali. Valerie. Anak cewek ya? Oh, cewek lu, anaknya cewek. Gak ada gue cowok, tiga-tiga. Iya sih. Haduh. Kalau udah gede ribet ya. Sampai deketin macam-macam, gue hajar lah. Oke, next, next. Valerie. Valerie. Suka ngerasa iri atau cemburu sama Axel gak? Enggak. Sama sekali? Sama sekali. Bedanya berapa tahun sih, Maxel? Dua. Dua tahun ya. Oh, sama bener deh. Sama siapa? Sama anak gue baru mau lahir. Oh, iya, iya, iya. Maka nanya lagi. Ya anak gue masih sama anak lo. Mbak Ena, jawab jujur. Sifat mas Jeremy apa yang paling menurun ke anak-anak? Bawel. Oh. Gue gak tau loh mas Jeremy ini Bawel. Masa sih? Complaining. Dia ngomong paling sering kalau kita dibacain. Complainer. Dia kalau di depan TV kayaknya cool ya. Cool gitu kayak Luis Vigo gitu ya. Ada honornya ya dia. Oh ada honornya. Ini kalau kita gak bayar berarti bawel nih. Oke kita gak usah transfer ya. Biar bawel. Enggak, enggak, enggak kayak gitu ya. Jumlah kata-katanya sama dengan jumlah brengos yang ada di sini. Banyak dong. Jumlah episode sama honornya. Itu pakai minyak kemiri mas. Gak penting pertanyaan lo. Waktu mas segini doang gue tunggu juga. Oke mas Jeremy. Ya. Hal apa yang paling kamu tentang dari Valerie? Hal yang saya tentang dari Valerie jika dalam Jumat, Sabtu, Minggu Valerie keluar berturut-turut. Oke. Jika saya memberikan pengertian kepada Valerie bahwa misalnya kamu mencari teman dekat, teman dekat itu harus seperti apa dan Valerie tidak mendengarkan. Waduh. Jadi yang hal-hal sifatnya adalah prinsipal lah. Bahwa seorang wanita kecil itu harus seperti apa gitu loh. Selebihnya sih saya agak demokratis. Oke. Dan memang karena saya demokratis, anak-anak sering manipulatif serata. Tapi ini sosok ayah idola nih banget ya. Bener, bener. Mau gak jadi bokap gue? Enggak, enggak. Kalau punya bapak sendiri. Ini buat gue. Aku udah boking. Boking. Next ya. Next. Next. Buat siapa tuh? Buat Valerie dulu. Valerie lagi. Valerie, siapa yang lebih enak diajak curhat? Mama atau Papa? Dua-duanya enak diajak curhat tapi different topics. Oke, oke. Kalau topik... Ke mama. Ke mama, topik apa? Apa ya bang? Topiknya dayat jangan-jangan. Boyfriend. Enggak. Kalau jadi kan dayat, mama boyfriend. Dua-duanya boyfriend. Enggak tau ah gitu, pokoknya dia terlalu jujur. Kamu curhat atau ke bokap soal boyfriend? Oh iya. Lu nyantai aja mas. Lu lalu lalu lalu. Enggak, Kak. Gini, gini. Gue pengen tau nih bener nih. Kalau ke ibunya mungkin Valerie banyak diskusi mengenai fashion, lifestyle yang ringan-ringan, yang pop lah. Karena memang inak lebih gampang daya bicara. Nah kalau jika Valerie ada problem, baru datang ke saya. Jadi saya cuma bilang kepada Valerie, itu teman dekatnya mau dikasih tau pake mulut atau pake tangan. Serem banget. Ngeri. Iya-iya. Enggak maksudnya kasih tau pake tangannya gitu. Kamu ini... Kenapa pake tangan? Oh kirain? Wah nggak. Enggak dong ya. Oke. Tapi kalau saya ntar anak saya gede mau... Wuih. Pulau gak lu! Jam berapa nih? Kok anak lu yang lu pukul? Bukan anak gue! Yang deketin. sebutkan tiga kata yang mewakili mas Jeremy bawel berantakan rambutnya berantakan terus udah gitu susah diajak ngomong hahaha tapi kayaknya wangi ya nggak betul gue pas salah waktu itu wangi banget beda kalau malu oke 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 ada-ada terakhir untuk velen terakhir untuk Jeremy mana yang lebih Mas Jeremy dukung nih karir valeri di bidang entertainment atau pendidikan valeri pendidikan pendidikan karena saya mengatakan kepada putra-putri saya entertainment itu boleh kamu jalani tapi kalau kamu bisa punya opsi pendidikan itu kamu selesaikan nanti pada saat kamu nyeri entertainment itu akan lebih plong kan lebih lega saya meletapkan mulai saat ini saya menjadikan Jeremy Thomas sebagai ayah saya oke 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 eh jika-jika vel vel lu nge-design juga nggak sama kayak nyokap belanjutnya belum oh belum ga ada yang nurun ya desainnya ya nggak oke 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 terima kasih Terima kasih, The Jeremy, Obama, dan juga Pak Ina, ya. Terima kasih kepada anak-anak Universitas Bungkara yang sudah menjemputnya ke Pak Tengah. Tunejo, Senin, sampai Jumat jam 11 malam. Jangan lupakan, selamat malam, selamat istanat. Daaah.